Baik, jadi saya ulang lagi ya, jadi ide, ide itu biasanya masih abstrak. Nah, untuk bisa lebih real, lebih utuh, maka Anda perlu melakukan kristalisasi ide, di situ Anda perlu diskusi. Diskusi ini mudah, bisa Anda undang rekan-rekan Anda atau senior Anda, bisa Anda ikut seminar, bisa Anda, pernah nggak Anda mencoba merekam suara Anda, atau video Anda menjelaskan slide Anda itu, kemudian Anda tayangkan di media sosial. Siapa tahu itu mengundang orang untuk berkomentar. Tapi, intinya adalah mengkristalkan ide, kemudian melakukan diskusi, melalui diskusi. Nah, setelah ide itu jelas, masalahnya yang mau dicari solusinya itu apa, maka di situlah Anda sudah bisa melakukan persiapan menulis. Nah, saya akan menulis ini, jangan berharap Anda langsung dulu ngetik begitu ya, selama satu jam, atau seharian penuh, kemudian langsung jadi maskarnya. Tidak begitu. Mungkin buat yang, apa namanya, sudah pengalaman bisa, tapi kalau saya lebih berpikir Anda melakukan pembentangan pikiran. ya, jadi pakai skema, pakai gambar. Orang dulu bilang istilahnya bulwona, bulat kotak panah. Ya, untuk-untuk, tapi kira-kira. Jadi, modal Anda sederhana juga, tas, enak, selesai. Bagi Anda yang suka tablet, boleh pakai tablet. Tapi, kalau saya pribadi tidak terlalu suka, karena saya jadi bergantung kepada baterai lagi, yang pertama lagi bukan saya. Nah, jadi kalau saya lebih menik pakai kertas atau pen. Nah, dari situ Anda membuat peta pikiran. Oke, jadi kalau saya resumikan adalah ide dari mana, pertanyaan, mencari referensi, atau secara mandiri, kelapangan. Kemudian ide sendiri itu mungkin akan masih banyak, berputar-putar, Anda perlu sinkronkan, Anda perlu formulasikan saja dengan cara diskusi, dan kemudian bersiap untuk menulis, dengan cara apa membuat peta pikiran. Peta pikiran itu menggunakan kertas dan pena saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.